Intro Siapa God alias pemain terhebat sepanjang masa? Ronaldo Nazario telah menyebutkan 8 nama dalam grup yang sangat spesial Pertanyaan tersebut sebenarnya telah ditanyakan selama bertahun-tahun Jawabannya cenderung Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo Dengan 2 superstar tersebut memenangkan 12 balon di or Mereka telah mendominasi sepak bola selama 1 generasi Namun, Ronaldo Nazario menyebutkan 8 pemain yang menurutnya berada dalam grup sangat spesial Di antara pemain terhebat sepanjang masa Menariknya, dia tidak menyebut Cristiano Ronaldo dalam hal itu Berikut 8 pemain yang mendapatkan status God versi Ronaldo Nazario Diego Marodona secara luas dianggap sebagai salah satu yang terhebat di dunia sepak bola Pemain Argentina itu bermain di 4 piala dunia dan memimpin negaranya meraih kemenangan pada 1986 Pencapaian terbesarnya di level klub adalah di Napoli Di mana ia menginspirasi mereka meraih gelar Serie A pertama mereka pada tahun 1986-1987 Mereka memenangkan yang kedua beberapa tahun kemudian Jika Anda berjalan-jalan di Naples, Anda akan melihat merchandise Marodona dan graffiti di hampir setiap jalan Dia dikenang sebagai dewa di kota dan untuk setiap alasan tersebut Sementara Marodona dianggap sebagai salah satu yang terbaik Lionel Messi mungkin saja yang terbaik Pemain Inter Miami itu telah memenangkan 7 balon di or Dan kemenangannya di piala dunia pada tahun 2022 mungkin telah mengamankan status God-nya Ada terlalu banyak rekor dan penghargaan untuk dibicarakan Tetapi 672 gol dalam 778 penampilan untuk Barcelona cukup menjelaskan kecemerlangannya Tetapi Messi bukan tentang gol Ya, dia mungkin menjadi pencetak gol terhebat sepanjang masa Tetapi dia juga akan menjadi playmaker terhebat Penggiring bola terhebat dan tentunya pemain terhebat sepanjang masa Meski mungkin bukan yang terbaik Johan Cruyff jelas merupakan pesepak bola paling berpengaruh dan revolusioner yang pernah ada Pemain asal Belanda itu memenangkan 3 balon di or pada tahun 1971, 1973, dan 1974 Menjadikan dirinya sebagai legenda Ajax dan Barcelona Bag terbaik sepanjang masa Ya, Ronaldo tampaknya berpikir demikian dengan Beckenbauer menjadi satu-satunya pemain defensif yang masuk ke dalam daftarnya Akan tetapi, pria asal Jerman tersebut sepenuhnya layak mendapatkan tempatnya Beckenbauer dipuja karena menciptakan peran modern sweeper Dan merupakan satu dari hanya 9 pemain yang memenangkan Piala Dunia, Piala Champions, dan Ballon d'Or Dia bermain hampir 600 kali untuk Bayern München Memenangkan segalanya untuk dimenangkan Tidak ada yang tahu berapa gol yang dicetak oleh Pele Angka tersebut sering diperdebatkan Tetapi FIFA menyatakan Pemain berhasil itu mencetak 1.281 gol dalam 1.363 pertandingan Namun yang pasti, Pele memenangkan 3 Piala Dunia untuk berhasil dan merupakan legenda Santos Marco Van Basten dianggap sebagai salah satu striker terbaik yang pernah ada Dia memenangkan Ballon d'Or 3 kali Yakni pada tahun 1988, 1989, dan 1992 Dia juga memenangkan 3 gelar era divisi dan Piala Winners bersama Ajax Serta 4 gelar Serie A dan 3 Piala Eropa bersama Milan Untuk Belanda, dia mencetak 24 gol dan membantu mereka memenangkan Euro pada tahun 1988 Dimana pada saat itu, dia mencetak 5 gol Ronaldinho jarang disebutkan dalam debat God Tetapi tidak dapat disangkal betapa berliannya pemain berhasil itu Pada puncaknya, dia adalah yang terbaik di dunia Memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2005 Sungguh menyenangkan menyaksikan Ronaldinho selama musim 2005-2006 dan 2006-2007 di Barcelona Tersenyum melalui performa kelas dunia dan momen kemenangan pertandingan Salah satu pemain paling terampil dalam sejarah Sementara itu, Ronaldo juga menyebut dirinya sebagai salah satu dari 8 pemain terbesar sepanjang masa Dia adalah superstar nyata pertama dalam sepak bola dan kecepatannya yang sangat luar biasa Ronaldo hampir tidak mungkin dihentikan Sampai cedera lutut parah yang mengancam akan menggagalkan karirnya Pada usia 20 tahun, Ronaldo menguasai dunia setelah pindah dari PSV ke Barcelona dengan biaya rekor dunia Dia dinobatkan sebagai FIFA Player of the Year Setahun kemudian, dia memencahkan rekor transfer lagi ketika Inter mengontraknya Dan dia menjadi penerima balon di or termuda ketika mengklaimnya pada usia 21 tahun 59 gol dalam 99 penampilan untuk Inter Milan membuatnya pindah ke Real Madrid Dimana 104 gol lainnya dicetak Dia menyelesaikan karirnya di AC Milan dan Corinthians sebelum cedera akhirnya menyudahi segalanya Terima kasih telah menonton!